Halo, jumpa lagi di channel saham online. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang cara mengatasi saham nyangkut. Dalam investasi saham tidak selamanya market bergerak sesuai dengan harapan kita. Bukannya naik, saham yang dibeli terkadang justru turun terus hingga berada di posisi rugi. Saat mengalami situasi tersebut, investor atau trader terutama yang pemula seringkali ragu atau tidak berani untuk menjual sahamnya karena kerugian yang akan ditanggung sangat besar. Hingga akhirnya terjebak pada posisi nyangkut. Jadi, seperti itu. Saham nyangkut juga banyak terjadi pada investor yang mengabaikan tingkat ketahanan resikonya. Padahal menetapkan batasan toleransi resiko itu sangat penting. Misalnya saja ya, Anda membatasi kerugian pada kisaran 5%. Begitu saham turun 5%, Anda harus segera memutuskan untuk keluar dari saham tersebut atau melakukan cut loss. Untuk menghindari saham nyangkut, Anda juga perlu memperhatikan cash management. Jangan sampai Anda terlalu menggebu melakukan banyak pembelian hingga menghabiskan dana pada satu saham yang tengah naik. Sebab begitu saham tersebut bergerak turun, bisa-bisa Anda terpaksa gigit jari karena tidak memiliki amunisi untuk beralih ke saham yang lebih prospektif. Lalu bagaimana langkah yang perlu dilakukan bila kita terlanjur terjebak dalam posisi nyangkut di suatu saham yang bergerak turun? Nah, belum lagi kita tidak bisa memprediksi bagaimana pergerakan ke depan saham tersebut yang mungkin saja akan terus turun hingga menimbulkan potensi kerugian yang jauh lebih besar. Nah, hal pertama yang perlu dilakukan bila mengatasi situasi tersebut adalah memperhatikan komposisi portofolio investor. Tinjau dulu isi portofolio. Kira-kira pengganti cut loss-nya itu ada nggak di saham lain? Misal, punya 5 portofolio di saham A, B, C, D, E. Ternyata saham C dan D masih nyangkut di posisi merah ya. Kemudian ditinjau lagi, ternyata dua saham ini prospek makin redup. Outlook industri masih turun, belum ada perkembangan signifikan, maka kita lakukan cut loss. Nah, kemudian ketika memutuskan untuk melakukan cut loss, hitung berapa besar potensial cut loss-nya. Apakah perlu menjual seluruh lot saham Anda atau sebagian saja? Anda perlu mencermati saham lain yang memiliki potensial kenaikan yang bagus. Tujuannya agar saham-saham baru yang mengalami kenaikan bisa mengkompensasi penurunan pada saham yang Anda lepas. Dengan begitu, portofolio kita nggak akan merah-merah banget lah. Karena dapat saham baru yang kenaikannya lebih besar di portofolio kita. Nah, seperti itu. Nah, strategi average down ini atau menambah porsi saham ketika harga turun untuk meminimalisir kerugian, itu juga bisa dilakukan. Jadi, tadi cut loss, kita juga bisa average down. Namun, untuk melakukan average down, perlu secara cermat memelihat ritme pergerakan saham, serta melihat volume bid dan offer saham tersebut. Di sini, analisis teknikal sangat penting. Jangan sampai average down, tapi harga turun terus. Kalau misal beli di harga Rp1.000, kemudian turun jadi Rp900, lalu saham itu tetap turun, maka tahan dulu average down. perlu rekan-rekan perhatikan, jangan memilih saham hanya berdasarkan rumor atau iming-iming kenaikan keuntungan lebih tinggi saja. Investor harus mencermati suatu saham dengan baik, agar sahamnya tidak nyangkut. Nah, di sini rekan-rekan harus belajar sendiri tentang analisis teknikal dan fundamental. Seperti itu. Nah, di channel ini kita punya banyak materi itu, silakan dipahami dan kita belajar sama-sama. Saya rasa cukup sekian, sampai jumpa di pertemuan berikutnya dengan materi yang berbeda.